Saudara polisi perhutani di Kabupaten Madiun, Jawa Timur mengamankan mobil pickup berisi 13 gelondong kayu sonokeling yang diduga hasil ilegal logging. Satu orang terduga pelaku berhasil ditangkap dan satu orang lainnya berhasil kabur. Mobil jenis pickup warna putih ini diamankan oleh polisi kehutanan mobil KPH Madiun, Jawa Timur pada Kamis dini hari. Sebab mobil ini mengangkut belasan gelondong kayu sonokeling yang diduga hasil ilegal logging dari wilayah hutan milik perhutani di Resor Pengelolaan Hutan Kemantren, BKPH Dagangan. Menurut polisi hutan, awalnya petugas mendapat informasi adanya penerbangan kayu hutan tanpa izin di wilayah Petak 100E, RPH Kemantren. Petugas yang bergegas menuju lokasi, kemudian melakukan penghadangan di wilayah gelongkong kecamatan Dolopo dan mendapati dua orang keluar dari mobil. Dari penghadangan tersebut, satu orang terduga pelaku berhasil diamankan oleh polisi kehutanan. Namun, satu orang lainnya yang merupakan pengemudi pickup berhasil melarikan diri. Barang bukti berupa mobil bermuatan 13 gelondong kayu sono beserta satu terduga pelaku kini diserahkan ke Polres Madiun. Kita menjumpai Grand Mag warna putih, jenis pickup berjalan dari arah hutan dengan kecepatan agak tinggi. Setelah itu kita hadang di depannya. Mereka berhenti. Ada dua orang keluar dari kendaraan tersebut berupaya melarikan diri. Setelah itu kita lakukan pengejaran dapat kami amankan satu terduga pelaku ilegal logging. Kasus pencurian kayu sono keling ini masih dalam penanganan oleh Satres Krim Polres Madiun. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur.